Hai ya Pemirsa Banjarmas Infos News video kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Tapin kali ini saya coba melaporkan situasi terkini mengisi air yang kemarin hari debitnya tinggi di Sungai Tapin yang ada di Kecamatan Piani infonya sejak sekitar tengah malam tadi air sudah mulai memasuki kawasan penduduk yang ada di Kelurahan Rangda Maringkung Kecamatan Tapin Utara yang mana ini kondisinya telah menggenangi jalanan dan juga pemukiman warga ya kawasan ini sendiri memang tidak jauh dari aliran sungai Tapin sehingga luburan air menggenangi sejumlah bangunan milik masyarakat saat ini lokasinya saya berada di jalan kesuman kiri Kelurahan Rangda Maringkung air ini sendiri kiriman dari hulu sejak hujan yang buyur cukup lama kemarin malam bertahan hingga beberapa jam dari malam hingga pagi infonya tadi dari warga setempat disini air ini memasuki kawasan penduduk depisan sejak tengah malam sehingga pagi ini jalan kesuman kiri ini sendiri dari arah Denggaran Sarang Rito menuju ke Tepang kemudian ke Kecamatan Jumur ya demikian-mikian sementara ini yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin terimakasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.